hai 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 teman-teman jadi ketemu lagi sama aku Imaswa dan Linda Wiana Oke jadi video kali ini aku mau share ke kalian kalau misal kalian yang belum pernah ada experience Atau non jadi kalian baiknya poling bisa atau melalui PT jadi aku nanya langsung Mbak Linda biar Mbak Linda itu lebih bisa menjelaskan gimana baiknya apa bagusnya karena sekarang masih Corona jadi pilihan mana sih yang is the best sebenarnya ya sebenarnya sebenarnya kalau buat poling bisa itu non juga bisa poling bisa tapi sekarang kami stop dulu untuk sementara aja buat sementara karena banyak sekali peraturan dan apa apa yang mau dipelajari itu banyak kalau memang mendesak pengen cepet kerja masuk PT aja lebih baik itu lebih baik ya masuk PT lebih baik buat yang non tapi kan udah dijelasin sama Mbak Linda bisa tapi di sini masih di stop masih di stop dulu ya ini sementara aja semua agensi atau cuma ini aja mainnya jelakannya jelakannya jelak-jelak buat apa-apa sarat pulang kampung Oke Mbak Linda apa sih Mbak saratnya itu harus ada PCR Oke PCR itu aja sebenarnya tiket sama PCR paspor sudah deh sudah boleh pulang kalau nggak ada tes web dari Singapura sekarang nggak bisa masuk nggak boleh sampai Indonesia Oke jadi kalau udah sampai di Indonesia gimana tes lagi tes lagi oke oke sampai di Jakarta atau di bandara karantina paling lima hari Oke kemudian balik dikatakan di kare di tes tes lagi ya di tes lagi di sana jadi sebelum pulang ke kampung di tes lagi jadi dua kali di Indonesia Singapura sekali Jakarta sekali di Jakarta semua sekarang rata-rata ke Jakarta Oh maksudnya di bandara satu kemudian di karantin di Wisma Atlet nanti di Wisma Atlet sebelum pulang di tes lagi oke 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 jadi 3 kali tutorialnya ya oke makasih ya Mbak oke bye 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 see you see you see you